PULAU BANDA Pulau Soporo berjarak sekitar 50 mil dari Pulau Ambon, Ibu Kota Provinsi Maluku. Bisa dijangkau dengan kapal cepat selama 1 jam dari Pelabuhan Tuleng Maluku Tengah di Pulau Ambon. Pulau kecil seluas 247 km persegi ini tak hanya menawarkan pesona alam, tapi juga jejak historis. Terhitung mulai pedagang Arab, Portugis, Belanda, dan yang terakhir Jepang, terburu untuk menguasai pulau yang kini berpenduduk 36.698 jiwa ini. Di berbagai sisi pulau ini Anda akan menemukan peninggalan-peninggalan unik seperti bangunan tua khas Portugis dan Belanda, sumur tua, hingga port turistede atau benteng peninggalan bangsa Portugis, dan rumah pahlawan nasional Patimura yang kini masih berdiri kokoh. Setelah pada episode sebelumnya kami membawa Anda mengetahui jalan menuju rumah pahlawan yang dalam sejarah mati digantung di Benten, Victoria, Peta Ambon itu, kali ini saya akan menunjukkan apa saja dokumen dari rumah yang berada di desa haria tersebut. Dan ini dia. Sebelum masuk ke dalam rumah, ada sebuah lukisan patimura di atas kertas patimura terpajang di teras rumah seluas 7x7 mater persegi itu. Dari teras rumah, Anda akan masuk ke ruang tamu. Di ruang inilah sebagian dokumen yang menggambarkan kegigihan rakyat melawan bangsa penjaja saat itu disimpan. Dokumen penting keputusan raksamana muda pengadilan India Belanda untuk mengeksekusi mati empat tokoh paling berpengaruh dalam Perang Patimura tahun 1817. Anton Eribo, T.D. Plato Mahina, Sabtu Said Perintah, dan Thomas Matulesi. Ada juga naskah pelantikan Thomas Matulesi sebagai pahlawan patimura, dan naskah identitas Thomas Matulesi dalam ketentaraan Inggris. Masih dalam ruang yang sama, terdapat sebuah lemari yang di dalamnya tersimpan buku-buku tua bertulis kentangan, dan ornamen petaka lainnya yang membutuhkan perawatan karena sudah termakan uksia. Di sebagian besar dinding rumah dengan empat kamar ini terpajang dokumen berupa foto dan lukisan historis. Sil-silah keturunan pahlawan patimura, lukisan masuknya kapal bangsa Belanda dari Laut Banda ke Pulau Saparua, peta Pulau Saparua Tempogulu, serta peta kekuatan pertempuran Perang Patimura di Benteng Durus Tede. Kami sempat dibuat kaget melihat sebuah peti dari kaca yang berdiri tukar. Mata saya fokus setuju dan mendekati peti itu. Semakin dekat, semakin terlihat dengan jelas isi dalam peti itu. Ternyata yang disimpan dalam peti ini adalah baju perang pahlawan patimura, dan sebuah pedang yang konon adalah pedang atau parang patimura. Memandang historis yang tertinggal di balik ruang-ruang berdinding kaca ini, menuntun kita untuk bercermin, melihat jauh ke masa lalu. Masa lalu yang berkisah perjuangan mempertahankan kehormatan bangsa. Terima kasih telah menonton!